Intro 2019 Januari Mulai terkuak semuanya Ada seseorang yang mana ingin menguasai sesuatu Ini dari keluarga kami Dan itu pun yang termasuk mungkin kiriman-kiriman dari jinnya Karena terpengaruh dengan si Hirman yang mahabah itu Dari awal 2015 sampai 2020 ini Setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu diminta cerai Begini Ibu ini orangnya ekstrovet ya Dalam ilmu psikologi Ibu orangnya ceria Dan sebenarnya tidak betah di rumah Butuh piknik Ini yang menjadikan mungkin kemurungan demi kemurungan selalu ada Dan tipe jinnya Pasti selalu membawa ibu itu pergi melayang entah kemana Sehingga hilang sadarnya sering Iya betul Hingga sampai 10 kali Kita bisa cek dari matanya Pada hakikatnya ibu kepengen Waktu berdua sama bapak Dan sesekali piknik ke tempat yang menyenangkan Nangis kan Sudah berhasil meluapkan apa sih yang sebenarnya menjadi unek-uneknya Mungkin tinjauan lebih mendalam lagi Ada hal yang tidak bisa ibu sampaikan Entah itu kepengen waktu yang betul-betul berduaan Pengen lebih diperhatikan Pengen bapak lebih romantis lagi Itu juga bisa menjadi salah satunya Karena tipe-tipe seperti ibu Kadang maaf Kondisi jiwanya moody Mood-moodan Wang dewek ngomong itu mood-moodan Kadang Kalau lagi mood baik Kalau enggak lagi mood Luar biasa Kadang labil gitu Makanya itu jadi labil Nah kalau yang semacam itu Ya memang Keinginan ibu sebenarnya pengen Explore Coba bapak perhatikan ya Sejak 20 tahun menikah ini Ibu lebih betah di rumah Atau jalan-jalan Kebetulan betahnya jalan-jalan Dan selama 13 tahun itu kan 13 tahun ya 13 tahun Dan 20 tahun pernikahan itu Kita di Jakarta Alhamdulillah mungkin Tempat hiburan ada Semua ada Berhubung enggak kondusif Untuk pendidikan anak Dan yang lainnya Makanya saya hijrah ke sini Masya Allah Ikut tempat tinggal nenek Nah Bapak bisa perhatikan Di awal-awal menikah dulu Ibu senangnya apa Senang apa Kepengennya itu selalu Jalan-jalan berdoaan Kencan kemana gitu Waktu di awal-awal nikah Iya Iya kan Itu bisa kita ambil klunya Benang merahnya Nanti Kita tetap rukiah jinnya Tapi Selah-selah yang menjadikan jin itu masuk Ya Ibu kan boringan ini Mudah bosan Iya Dan enggak Enggak Apa namanya Tidak betah lama-lama di rumah Apalagi Mengurus anak sendiri Ya Mengurus rumah sendiri Karena Bapak Jauh di Bandung Oleh karenanya Ibu butuh orang yang betul-betul Bisa ngayomi Bisa selalu mantau Bisa diajak kerjasama barang Mengurusi anak Dan mengurusi pekerjaan rumah tangga Sesekali Bapak cuti Ayo jalan-jalan kemana Ke Apa itu namanya Yang di Bandung Yang meres susu itu Di pengalengan Pengalengan lah Atau di lembang Atau kemana Pasti Ibu suka Itu Alhamdulillah Setiap sebulan sekali Isisnya datang ke Bandung Jalan-jalan Jalan-jalan Di sana Bahkan Kalau posisi disini Katanya gak betah Karena mungkin Saat Ini kan lahirnya di Jakarta Terus besarnya di Jakarta Terus Tiba-tiba Ke desa Di desa gitu Oh alam asya Allah Jadi Mungkin Seperti itu Akan tapi disini Mulai kemarin itu Mulai terus timbul Emosinya meluap Tinggi Bahkan sampai darah tinggi Periksa Alhamdulillah Mulai turun lagi Terus darah tinggi Jadi emosinya tinggi Bapak bisa perhatikan ya Ketika Ibu diajak piknik Perang kesurupan gak? Gak pernah Nah itu dia Terkecuali waktu Bulan kemarin Alhamdulillah Pas lebaran Itu Pas Yorah kubur Anda Kita pikniknya Jangan kekuburan Piknik Kekuburan bukan piknik Itu Malah ingat Negeri akhir Selain piknik Selain keluar kota Keluar daerah Kecuali ke Jiarah kubur Langsung Mulai Karena bukan piknik Mungkin Bukan piknik Kalau piknik Saya rasa gak bakal Seperti itu Makanya tipat jin ini Kalau dalam hadis Riwayat Imam At-Tabroni Dan hadis ini Disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rasul SAW bersabda Al-jinnu Salat atau asnaf Jin itu ada Tiga jenis Sinfun lahum ajni Hatun yatiru Nafil hawa Jenis jin yang mempunyai Sayap dia melayang-layang Di udara Yang sinfun hayyat Wal akarib Jenis jin Ular Dan juga kalajengging Dan yang ketiga Adalah Sinfun Yarhaluna Wayaz'anun Jin yang sukanya Pergi-pergi Pindah-pindah Antara satu tempat Ketempat yang lain Dan jin yang sukanya Menetap Nah kalau jin yang sukanya Pergi-pergi ini Ya cucok sama ibu Akhirnya membawa Seakan-akan ibu ini Udah Kamu gak diajak Jalan-jalan secara ragamu Aku ajak Jalan-jalan kamu Secara ruh Secara Jiwamu Akhirnya jadi susah Untuk mengendalikan diri Dan Jalan-jalan terus Hilang gitu Entah kemana Sehari bisa sampai Sepuluh kali Kalau bisa sih Kalau memang nanti Apa ya Bisa diambil jalan tengahnya Ketika bapak sama ibu bersama Ajaklah keluar Walaupun hanya sekedar Jalan-jalan Melihat sawah Melihat sungai Melihat Apa ya Pertokoan mungkin Sesekali Belanja untuk istri Oh itu juga bisa Membahagiakan Istrinya Betul bu Halo Assalamualaikum Saya mau melihat Sebenarnya dari sekleranya Cuma Agak susah ini Untuk diajak komunikasi Cuma lihat atas Lihat atas Bagus Lihat atas Lihat samping sana Ya Pak Ini Kunci utamanya Depresi Dan penyembuhannya Selain dengan rugiah Rutin Berenang Rutin jalan berduaan Sambil gandengan tangan Di sawah Sambil berjemur Sambil berjemur Sinar matahari Ya Dan ngenai ini Tulang belakangnya Tulang belakangnya Nah Itu harus kena Kenapa? Buat nambahan kalsium Tambahan vitamin Dan jin itu kan Paling suka juga Tinggal di area tulang belakang Ya Boleh lihat lidahnya Ibu menjulur Julur lidahnya Dari Coba buka mulutnya Mala Melet Melet A Ini bisa kita lihat juga Bahwasannya organ limbahnya Melemah dan banyak lendir Sama seperti yang saya katakan Banyak lendirnya Banyak angin juga Dari luar Itu nanti bisa rutin Dengan pekang Dan Rutin minum Alpukat Jus alpukat Dicampur kopi Kopi murni Kalau bisa Bapak Menyangrai Menyangrai sendiri Alhamdulillah ada gitu Bisa di kampung Ini pekang sendiri Kopinya Di apa Satu sandok teh aja Satu sandok teh Sama madu Ini bisa dicatat juga nih Dia pengen mencari perhatian Sebenernya Sama ini menggambarkan Kondisi batinnya Ibu Ini Aku pengen sekali Dapat perhatian Dari Suaminya Pak Lepas Jangan penuh Selamat mencari perhatian Ibu Selamat mencari perhatian Untuk menghambar Untuk menghambar pada Allah Bukan menghambar pada setan Ibu minta maaf ke Bapak Sungkem Cium tangan Bapak Diresapi betul-betul Ini surganya ibu Suami ibu Surganya ibu Surga sekarang Ditelapak kaki suami ibu Bukan di orang tua lagi Keridoan suami Keridoannya Allah Bagi para istri Bapak kecup sini Baca fatihah Dibelai kepalanya Sudah tenang ibu rini Siap kita bacakan ayat Quran Siap mendengarkan Kita lemahkan jinnya ya Allah akbar Bisa ini insya Allah Takbir Allah akbar Yang keras Allah akbar Yang keras aja Allah akbar Allah akbar Yang semangat Hilangin sedihnya Allah akbar Yang keras lagi Teriak Lagi Terus Terus Tangannya ngapal Harus semangat sembuh Semangat mengelompas dirinya Allah akbar Semangat memperbaiki diri Takbir yang keras Allah akbar Terus Terus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sekarang siap kita bacain Quran Siap Sambil nyender ke suami ini bapak kaya sofanya hadap sana boleh a'udhu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghubi alayhim walal-dhanlin a'udhu billahi minasyaitonirrajim wa'at-tabau ma'atatru syaitinu ala mulki sulayman wa'amakafara sulaymanu wa'akin syaitinu wa'amakafaru yu'allimun an-nasah sihr wa'amakun zil ala al-malakain bi-babilaharut wa marut wa'amakun yu'allimani min ahad hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur fayetakallamun minhuma ma'yufarriqun bihi bayna al-mar'i wa zawjih wa ma'um bidharin bihi min ahadin illa bi-idhnillah wa yata'allamun ma'yaduruhum wala yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtara'ahu ma'lahu fi'l-akhirati min khalaqa wala bi-sama shara'ubihi anfusahum law kanu ya'lamun allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma'fis samawati wama fi'l-ar man da'l-adhi yasfaw indahun illa bi-idhnih ya'lamu ma'bayna aydiyhim wama khalqahum wala yuhyitun bishay min ilmih illa bi-mashah wasi'a kursiyuhu samawati wal-ar wala ya'uduhu hifzuhu ma wahuwa al-aliyyul al-adhim a'udhu billahi minash shaytanir rajim lillahi ma'fis samawati wa ma'fis al-ard wa'in tubudu ma'fis anfus kum au tukfuhu yuhasibakum bi-hillah fayaghfiru liman yashā'u wa yu'adzibu man yashā'u wa'allahu ala kulli shay'in qadīr Āman ar-rasul bima unzil ilayhi min rabbih wal-mukminun kullun Āman bil-lahi wa malāikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriq bayna ahad min rusulih waqaluu samihna wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka almacīr la yukallif Allah nufsa illa mus'ahah laha ma ksabat wa alayha ma ksabat rabbana mukakitna illa asliha au akhwakha rabbana wala t'armil alayna isra' kama hamantamu alay adhina min qabalina rabbana wala t'hammil nama nama t'o qatalana waqalana waghfir lana warahamna anta maulana fansurna ala alqom kakir Terima kasih. 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 Saya mau kasih kantas Salah satu herbal rajikan dari guru saya Ustadz Musa Sungkar Bagi Tonto Hati-hati barang diluan Ini yang asli Bismillahirrahmanirrahim Ini bagus buat Kesehatan rahim ya Dan spesialis kanker Ayo bu Duduk dulu Bismillahirrahmanirrahim Bukan dulu ya Buka kuasa Bismillahirrahmanirrahim Lagi 2 sendok 2 sendok Enak 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 Teman-teman Di badan langsung anget Oh anak-anak Saya sirup Makanya Tuhan Enak 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 Rain Enak 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 kok, enak Lagi, kita kasih lagi ya Kamu tobat masuk Islam Kalau gak mau masuk Islam, yang penting keluar Mau masuk Islam atau gak masuk Islam, keluar Gak apa-apa ini-apa di sini Gak mau Ini saya kasih telunjuk api Ya Allah, ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih. 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 ingat. Terima kasih. 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 Nanti. Surami. Terima kasih. Terima kasih. suaminya ini suaminya suaminya ini lihat matanya eh buka matanya ini suaminya Pak Yuga buri nih eh tangannya 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 ayo ke suaminya sungkem ayo salaman salim Pak tangannya salim ibu sekarang jengkelnya sedihnya kecewanya hilangkan pelan-pelan ya saya yakin dan saya paham sekali yang namanya perasaan seperti itu enggak bisa dihilangkan seketika tapi ibu harus melatih ya kalau enggak dilatih kasihan tiga anak ibu untuk anak deh bukan buat sewa-sewa buat anak Hai masa umur tiga tahun udah lihat ibunya kayak gini terus mau sampai kapan kalau ibu enggak berat enggak mencoba untuk bangkit sendiri karena ini kunci obatnya dari ibu bukan di saya bukan di perukih manapun Hai guru saya pun enggak bisa siapapun enggak bisa kecuali Allah tentu kemudian ibu sendiri selaku hamba yang Allah titipkan tubuh ini jiwa ini akal ini Hai denger saya Hai matanya yang bagus bagus bu Hai dia akan ngerasa punya benteng punya perisai karena ibu ngomong jinnya Hai dengan perasaan itu Hai ibu kepengen pindah ke kota lagi ya ini murni ibu apa jin yang ngomong Hai yang bilang ini pengen ke kota ibunya bajin Hai kuasai dulu makanya kalau masih setengah-setengah saya nggak bisa percaya nanti coba istighfar Hai nah bagus-bagus ya sekarang ibu bilang ibu pengennya bagaimana bagaimana Pak apakah ibu kepengen pindah kota atau apa sampaikan ke Pak suami Pak Yuga bilang Hai apa-apa saya tak pergi dulu Nggak usah saya di sini sama teman-teman silakan bilang unek-uneknya apa ganjalannya apa hai 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 Oh laibu di kampung sama siapa Hai saudara-saudara ya tapi nggak dekat Hai karena ibu langsung di sini sama siapa sih Hai saudara-saudara ya tapi nggak dekat karena ibu lahir di Jakarta Ibu pengen pindah ke Jakarta Hai ini alam bawah sadar ibu ya jadi unek-unek ibu selama ini tersampaikan Pak sekarang kebijakan bapak selaku suaminya saya nggak berani ikut campur di sini saya tahapan saya cuma sampai sini sini saja selebihnya itu hak Bapak dan wunang Bapak Hai dikabulkan Dapak Insyaallah ya bilang ya kalau dikabulkan ya mereka kan kembali normal kembali ya ya nggak dikuasain dengan hal-hal gaib dia harus kuat ya ngelawan ya ya seorang nanti di Bandung lagi ya Oh di Bandung gimana Oh di Jakarta Yaudah di Jakarta lagi nggak apa-apa ibu ngerasa asing di sini ya 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 oke di bentar eh eh yang fokus matanya jangan ngalaman jangan setan yang yang dominasi jangan harus iburin ini ibu pengen di Jakarta Hai tapi harus janji jaga anak baik-baik jangan sampai salah pergaulan siap Hai siap Hai Hai nanti dibicarakan kok nih Pak Yuga tadi sudah bilang nanti mau dipindah ke Jakarta peluk dong suaminya ya ini masih setannya yang dominasi Ayo ibu harus bangkit Hai harus bangkit buri nih sekesal-kesalnya ibu ke Bapak inget dong masa-masa indahnya dulu ibu waktu menerima Bapak lamarannya Bapak sebagai suami untuk jadi suami ibu pastikan dengan jutaan alasan menerimanya jutaan alasan untuk mencintai Bapak nyayangi Bapak sekarang kalau pasangan itu ada salah kasih sejuta alasan untuk maafkan dong sama kayak dulu waktu masa-masa kasmaran sebelum menikah Hai paham ini yang saya katakan maafin Hai bismillah Hai peluk dong bapaknya peluk kalau suami ya kalahin setannya Hai dah nanti ke Jakarta bismillah seneng gak lihat dong pandang Bapaknya ayo tetap asal ibu normal lagi kok Bapak rela tuh ngelakuin apa aja Hai buri nih jangan ngalaman jangan ngalaman Hai ini udah burin ini udah makan belum makan ya Hai enggak mau makan buah mau minum minum ayo minum Hai ibu belajar nyampaikan apa yang jadi unak-unak kebapak ke saudara jangan disimpan sendiri ibu ini secara watak sifat ekstrovert jadi ya kalau dipendem sendiri penyakit nyalahin fitrahnya setan masuk disitu akhirnya ibu sering curhat sendiri kan ke teman goibnya ngayong Hai buri ini sering curhat ke kamu Hai iya kan buri ini sering curhat ke jin Hai yang ikut ibu sering curhat sama yang ikut ibu enggak Hai yang bener curhatnya ke siapa nangis 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 curhat enggak Hai gerundel lagi ya eh itu curhat Hai gerundel sama yang dihati terus ada yang jawab tenang aja kamu ajak kamu saya ajak pergi ya iya ya akhirnya kamu akhirnya ibu jalan-jalannya di alam fantasi ibu menikmati ibu nikmatin itu menikmati jalan-jalan goib Hai Hah enggak mau Hai ya kalau gitu jangan sampai diajak jalan-jalan lagi oke sekarang jalan-jalannya di alam nyata saja Hai ini kasus serupa Masya Allah banyak 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 kita temukan ini enggak hanya pertama kali ndak Hai beberapa kasus seperti itu jadi sering sekali istrinya itu kondisinya ya macam ibu antara suami istri seringnya perempuan sih kalau laki-laki jarang saya temukan perempuan jadi dikit-dikit enggak sadar dikit-dikit enggak sadar sehari dan sepuluh kali bahkan enggak sadar sampai bulanan ada yang demikian karena apa kepengen dia jiwanya lepas bebas karena dia merasa kayak tertekan terkungkung bosan suasananya enggak ganti-ganti dia merasa terisolir padahal enggak terisolir juga dia kebawah perasaan sendiri pengennya jalan-jalan terus ini mengenai ini apa ada pihak ketiga yang mau pengaruhi enggak enggak ada enggak itu apa eh permainan mereka strateginya mereka supaya memacahkan fokus kita tapi ada seorang laki-laki yang mengakuinya laki-lakinya siapa pak ada si orang-orang sini juga yang dari sini dekat naksir sama ibu ini malah mengejar kesana sejarah tidak sadar kadang-kadang anggih mengejar secara fisiknya tapi alam bawah sadarnya dia rindu sosok sosok suami dan pemimpin makanya kan dari tadi pengen diajarin ngaji kepengen sebenarnya bapak itu ngayomi ngajarin ayo ngaji bareng walaupun mungkin sering ya sering tapi kan jarang mungkin selama ini udah betahnya di kota ditaruh di desa bapak malah ke Bandung uh jengkelnya luar biasa akhirnya itulah yang menjadikan ibu mencari sosok pria idaman lain ya walaupun jinnya yang jinnya yang ya jinnya yang seperti itu sekali lagi jin kalau berhasil membuat suami istri cerai aku dapet tropi itu tanpa udur loh ya kalau tanpa udur ini kan tanpa udur saya katakan ini tanpa udur ini sampai kabur-kaburan sampai lupa sama suami sama anak jadi pengamatan mungkin kuat maka lu jelas kuat makanya tadi saya tanya kan ibu kan kepengen bebas enggak terisolir enggak terkungkung makanya ibu pengennya alternatifnya jalan-jalan secara goib kita bisa lihat sifatnya kekanak-kanakan kan jinnya karena memang sifat dasar karakter anak-anak ibu yang akhirnya mendominasi kepengen diperhatikan anak-anak gimana sih pengennya dieluk-elukan dijunjung ya diperhatikan itu yang ibu belum dapatkan mungkin selama 13 tahun ini di awal-awal ibu merasa bahagia dan lain-lain terus pas dipindah ke desa itu mungkin puncak-puncaknya ibu itu merasa aku ini apa ya istilahnya suamiku sayang lah sih sama aku kalau boleh kita tafsirkan demikian nanti bisa ditanya aja betul gak betul gitu udah sekarang kuasa ibu jangan kayak anak kecil nanti jinnya suka tarik nafas tarik nafas ayo jadi ibu ini yang sesungguhnya sama seperti awal mula masuk sini tadi ayo ini udah mulai terbuka kan pengen sembuh kan pengen normal lagi rumah tangga harmonis sakinamawadawarohma putra-putrinya nanti soleh-soleha semua ya sekarang kalau ibunya kayak gini gimana mau jadi soleh-soleha al-umma drosatul ula ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya ayo motivasinya putra-putri dah semangat sekarang teriak Allah Akbar Allah Akbar ayo semangat bangkit 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 terus bangkit terus terus bangun ibu bangun bangun Allah Akbar yang keras yang kenceng ini keadaannya kayak orang rep-repan kalau mungkin temen-temen yang ada di rumah pernah ngelindur katanya setengah setengah ya makanya kalau dimimpi orang itu teriak keras banget tapi di alam nyata cuma itu aja sama kayak begini mungkin di alam ibu yang sana alam gila apa yang ambiar itu beliau sudah teriak keras banget tapi suaranya cuma segitu saja makanya ini harus bangun 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 minum sendiri tak biar aja minum pintar ayo minum bagus Bismillah Bismillah dulu dong Bismillah buri nih bismillah buri nih bismillah buri nih bismillah minum oke minum silahkan pintar ayo hebat Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Sip lagi enak ya udah cukup cukup enak ya mau lagi susu ya susu probiotik sama kayak sepert juga kayak begini mau gak buri nih pandang suaminya iya mesem sayang gak ke suaminya sayang terkasih susu mau rasanya sama kayak gini enak susu ini kan bahan dasarnya susu mau jinnya lepas semua gak jinnya pengen lepas gak buri nih pengen jinnya lepas semua pengen ya ibu harus menguasai ibu sendiri yaudah dominasi hormonnya bagaimana mau lepas cepet pasti harus proses dan ibu harus berjuang supaya hormonnya stabil lagi sensor motoriknya juga harus dikuasai berenang ajak bapak berenang gimana di oapong boleh nanti habis lebaran mau oh gak mau maunya dimana renangnya kali plus oh semuanya naik gunung ya ajak lah ya gak kuat ya pak kuat ya pak kuat gak pusing justru ya gak pusing jinnya nih kamu yang gak kuat Allah jangan gunung mana selamat sama rantu sana jadi ke dieng suka ke dieng syaratnya ibu ini harus sadar dulu berlaku jangan gak anak kecil bangun bangun putera yang paling besar nomor kelas berapa pak yang pertama SMK kelas 2 udah SMK masalah terbesar ya kelas 2 SMK yang kedua kelas 5 SD yang ketiga tiga tahun yang perempuan yang mana yang pertama yang pertama iya keluar berini Assalamualaikum 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 berini Assalamualaikum Assalamualaikum nah dah mohon yuk ayo ini ini merang jahit makadies alatau saudara Pedro ngomong ngerjain luar sana luar kamu ngerjain keluarkan nah tadi kita sudah berikan teh pegagan ya di toko herbal insyaallah banyak gunanya sangat baik sekali untuk melepas sumbatan-sumbatan di pembuluh darah tadi sama kantas tadi yang di awal kita berikan juga itu sangat bagus kita sempurnakan dengan ini juga teh pegagan juga bagus sekali untuk merelekskan otot-otot yang kenceng, yang kaku saraf-saraf yang kenceng juga bagus jadi ketika jin itu menduduki saraf manusia maka bisa kita berikan teh pegagan juga kemudian ini asupan asam aminonya juga harus tercukupi setiap hari kalau saya boleh sarankan sering nyayur ini sayur bening sayur bening yang pakai daun kelor oh daun kelor dimakan itu juga salah satu tumbuhan yang bagus buat detok serta membersihkan pelak-pelak di usus usus waktu itu pernah minum daun kelor di jus langsung BAB terus selama satu minggu Allah Akbar bagus selama satu minggu terus mules lagi katanya mules lagi terus daun kelor memang bagus daripada daun ganda rusa ganda rusa memang biasa digunakan kami ya sama guru-guru kami juga Ustaz Musa Sungkar itu biasa untuk menangani orang-orang yang memang kena candu narkoba di daerah Bogor kalau ini kalau untuk tahapan semacam ini pakai daun kelor cukup lah kelor cukup ya pakai untuk makan sayur bening sayur bening kalau di jus ya bisa dan ingat setelah ini itu naikkan janjinya naik gunung lah ke Dieng boleh atau ke Gunung Selamet atau kemana lah terserah ini teman-teman kami pada senang naik gunung Mas Anton terutama ya kutusnya saya senang jadi olahraga kami itu naik gunung terus bersepeda gunung bukan sepeda santai sepeda gunung gitu jadi selama beberapa tahun ini berhenti berhenti ya oke ya itu nanti dilakukan lagi insya Allah berangsur-angsur membaik buri nih buri nih nah ini tidur lah semua insya Allah kadang-kadang gini sudah masuk gak mau berucap diem terus diem enggak enggak gitu itu enggak usah kita ungkit lagi oh gitu biarin aja atas itu itu strategi mereka pak strategi mereka ya lemes wah ini bapak panik kalau dikerjain akhirnya digituin terus biarin aja coekin aja gak usah apa pedulikan ya apa omongannya mau kiriman atau apa bohong buri nih assalamualaikum lemes ya ngantuk tiduran yang bener kita tunggu dulu aja alhamdulillah alhamdulillah proses rukiah sudah selesai kita lakukan tapi ingat ini bukan akhir dan puncak segalanya ya khusus untuk ibu rini ya harus ada jihad keinginan kuat untuk sembuh untuk melawan segala bisikan-bisikan dan dominasi setan yang ada di dalam tubuhnya dan pesan untuk kita semua selaku perrukiah ini walaupun kita banyak dakwah banyak menangani orang lain jangan lupa orang-orang terdekat kita luangkan waktu untuk keluarga kita sendiri untuk piknik ya untuk sekedar refreshing rekreasi jangan sampai kita banyak memperhatikan orang lain tapi orang tersayang yang ada di rumah lupa untuk tidak diperhatikan kita mau tanya burin ini bagaimana perasaannya ibu setelah dirukiah dan selama proses dirukiah tadi apa yang ibu berasa lebih tenang lebih tenang terus tadi waktu dirukiah gimana rasanya gelisah gimana gelisah terasa enggak ibu kesana kemari gerak-gerak kayak gitu enggak kerasa ya semoga kita doakan ya semoga ibu rini diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah perlindungannya juga disempurnakan oleh Allah putra putrinya dijadikan putra putri yang solehah yang bermanfaat untuk islam dan muslimin dan untuk bangsa indonesia tercinta ini amin amin ada sedikit hadiah dari saya herbal ramuan guru saya Ustaz Musa Sungkar Hafidullah ada kantas dan juga sehat saraf semoga ini bisa menambah stamina dan juga mempercepat proses kesembuhan sama-sama nanti kita tetap kawal dan semoga sembuhnya cepat bisa bersama suami terus di Jakarta atau di kota manapun yang ibu pengen siap arsadhani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke laut buat itu ya latihan ya buat latihan kemana sukanya naik gunung atau naik apa ke laut aku sukanya naik gunung gak pernah ke laut sama suami juga naik gunung enggak sama temen-temen aja sama anak kemarin lahir kemana terakhir ke perau di Yeng ya sampai naik ke puncaknya berapa hari satu malam aja alhamdulillah diperlukan tangan dua saling pandang kamu gimana caranya bisa ngabisin baterai ini baterai baru diganti loh udah habis caranya gimana ngabisin baterai ini kok baterainya cepet batat habis siapa siapa yang ngabisin masa mana gak ada lah bohong lah bye-bye selamat menikmati Terima kasih.